Memasuki hari ke-10 kebakaran di TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat belum juga padam. Petugas berupaya memadamkan api dengan menggunakan helikopter waterbombing. Kepulauan asap dan api masih tampak di sejumlah titik di tempat pembuangan akhir Sarimukti Kabupaten Bandung Barat hari ini. Proses pemadaman pun masih terus dilanjutkan dengan menggunakan helikopter waterbombing milik BNPB. Selain itu sejumlah mobil gamkar dikerahkan untuk menjinakan api. Selain proses pemadaman, penanganan terhadap warga yang terdampak kebakaran TPA Sarimukti terus dilakukan. Warga berdatangan ke posko kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan data, hingga hari ke-10 kebakaran TPA Sarimukti, 325 warga terjangkit ispa. Sejauh ini masyarakat belum kita evakuasi karena memang untuk tahap awal adalah kita lakukan pengobatan. Dengan memberi vitaminan obat-obatan dan halal lain. Ada himbawan untuk masyarakat ini? Kepada masyarakat sekitar, kami himbaw tetap menggunakan masker. Kemudian apabila ada bijalah, segera berobat ke posko-posko kesehatan yang telah disediakan. Baik oleh TNI, oleh Polri, oleh industri terkait, BINCES dan lain-lain. Silahkan berobat secara gratis. Akibat kebakaran TPA Sarimukti, tumpukan sampah terjadi di sejumlah TPS di Kota Bandung, Jawa Barat. Seperti di tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Pagarsi, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Sampah sudah menumpuk hingga tidak bisa ditampung lagi. Sejumlah TPS pun terpaksa ditutup sementara. Tim Liputan, Kompas TV